Pemecatan terhadap dokter spesialis beda syaraf Prof. Dr. Zainal Mutakin dari RSU Pekaryadi Semarang disesalkan oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Ketua Umum PBID Adib Kumaidi menduga bahwa pemecatan dilakukan karena Zainal yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah melalui tulisannya. Terkait pemecatan ini, PBID akan melakukan pendampingan hukum. Dilansir Kompas.com, Senin 24 April, Adib menerangkan bahwa Zainal tak hanya mengkritik tapi juga menjelaskan banyak kesalahpahaman publik pada organisasi profesi dan situasi kesehatan di Indonesia. Dikatakan olehnya bahwa hal yang dilakukan oleh Zainal sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 soal kebebasan berpendapat. Adib menyebut bahwa Zainal adalah dokter spesialis beda syaraf dengan kekhususan yang langka di bidang keilmuan epilepsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, selama ini Zainal aktif sebagai pengajar menghasilkan dokter spesialis beda syaraf yang jumlahnya masih sangat sedikit di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendampingan hukum dan memperjuangkan hak sebagai anggota IDI. Sementara itu, Ketua IDI wilayah Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo, juga menyayangkan pemberhentian rekan sejawatnya itu. Menurut Joko, seharusnya persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dikatakan lebih lanjut olehnya, semestinya pemerintah tak melupakan pengorbanan para dokter dan semua tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Adapun sebelumnya, ramai diberitakan pemerintah Zainal dilakukan oleh Direktur RSUP Karyadi atas arahan Kementerian Kesehatan. Pasalnya, Zainal kerap mengkritik kebijakan pemerintah termasuk RUU Kesehatan lewat tulisannya. Terima kasih telah menonton!